Intro Butuh curu taktik mantan pelatih PSG masuk ke radar Marseille Marseille telah mencari pelatih baru sebagai suksesor dari Marcelo Nogarziatoral dan mantan pelatih PSG Yen Christophe Galtier masuk dalam bidikan milik Lisbo Cenes Menurut laporan dari RMC Sport, Marseille tengah menjalin komunikasi dengan Galtier terkait ketersediaannya untuk bisa mengisi pos pelatih tim asal pelabuhan tersebut Sosok asal Perancis saat ini tengah menganggur pas kadirnya didebak dari PSG Kini RMC menyebut jika Marseille tertarik untuk mendatangkan Galtier yang merupakan putra daerah Nemar minta pelatih Al-Hilal untuk dipecat Baru sekitar sebulan hijrah ke Arab Saudi, Nemar sudah diterpakabar tak sedam Nemar dikabarkan meminta agar pelatih Al-Hilal yakni Giorgi Jesus agar dipocat Menurut laporan dari Sport Italia, mantan pemain Barcelona itu marah dengan Giorgi Jesus Jesus mengkritik Nemar atas perilaku kurang baik yang ternyata tidak diterima oleh sang pemain Saking kesalnya, Nemar sampai meminta agar Al-Hilal mendebak Giorgi Jesus meski masih derekat kontrak hingga tahun 2024 Disebutkan pula bahwa Giorgi Jesus dan manajemen Al-Hilal termasuk agen dari sang pelatih sudah menggelar pembicaraan Pelatih perusiaan 69 tahun itu diperingatkan akan resiko pemecatan John Terry berpotensi menyusul Steven Gerrard berkarir di Arab Saudi Legenda Chelsea John Terry kabarnya berpotensi untuk menyusul Steven Gerrard untuk berkarir di Arab Saudi Kabar yang dilaksir dari Spotsion tersebut melaporkan Apabila John Terry berpotensi untuk bergabung dengan Liga Pro Saudi Dan salah satu klub mereka di sana Yanni Al-Sabam Kabarnya menginginkan Legenda Chelsea tersebut untuk menjadi direktur olahraga mereka Terry sendiri juga dikabarkan sangat tertarik dengan potensi berkarir di Arab Saudi Dan sudah menyelesaikan kesepakatan kontrak dengan Al-Sabam Jadi dalam waktu yang dekat ini Terry bisa melanjutkan karirnya di Saudi Pro League Presiden Atletico ikut senang Jovelik bersinar di Barcelona Presiden Atletico Madrid Enrique Giresu mengaku tak sakit hati dan justru ikut senang Melihat Jovelik bersinar bersama Barcelona Di Barcelona Jovelik bisa tampil Ia sejauh ini sudah bermain empat kali dan menghasilkan tiga gol dan dua asis Enrique Giresu lantas mengungkapkan apa alasan Felik tak bisa bersinar di Atletico Madrid Giresu menyebut pemain asal Portugal itu tak bisa beradaptasi di Civitas Metropolitano Frank Gideon cedera gagal main di El Clasico Kemenangan Barcelona atas El Clasico di La Liga pada akhir pekan kemarin sedikit menimbulkan malapetaka Sebab pilar penting mereka yani Frank Gideon akan absen selama satu bulan setelah mengalami cedera di pertandingan terasabut Yang dilaporkan akan absen dalam pertandingan Liga melawan Real Mallorca dan juga Sevilla pada pekan ini Serta dua pertandingan penyisian grup di Liga Champion Yang juga diragukan untuk tampil dalam laga El Clasico perdana Real Madrid Pada tanggal 28 Oktober mendatang dan juga kualifikasi Euro 2024 ketika Belanda melawan Blancis dan Yunani Erling Haaland sudah lebih subur ketimbang 11 tim Erling Haaland sudah mengoleksi 8 gol di awal Liga Inggris musim kali ini Dan kesuburan bomber Manchester City itu mengungguli 11 tim lain di ajang terasabut Lewat koleksi 8 gol sejauh ini Erling Haaland juga tercatat Sudah lebih subur ketimbang 11 tim lainnya di Liga Primer Inggris Sejumlah tim ini adalah yang baru bikin 7 gol bahkan ada yang baru bisa membuat 3 gol Termasuk diantaranya adalah Manchester United yang baru mengemaskan 7 gol dan Chelsea yang baru mencetakkan 5 gol Chelsea 0 gol di Liga Inggris pada bulan September Chelsea bukan saja sulit menang di Liga Inggris pada beberapa pekan terakhir The Blues juga tidak mencetakkan gol dalam pertandingan Liga selama bulan September Dalam 3 pertandingan tersebut yang semuanya dimainkan pada bulan September Chelsea juga tidak mencetakkan gol Jika ditarik ke belakang Chelsea tercatat gagal mencetakkan gol dalam 13 pertandingan Liga Inggris di tahun 2023 Itu menjadi catatan terburuk di antara tim-tim Liga Inggris lainnya di tahun ini Chelsea diketahui baru bisa mencetakkan 5 gol dalam 6 pertandingan Liga Primer Inggris Johnny Evans tak menyangka bisa main lagi di Manchester United Johnny Evans tak menyangka bisa kembali bermain di Manchester United Yang telah memainkan laga ke-200 bersama Setan Merah Evans kembali bermain untuk Manchester United setelah terakhir kali pada tahun 2015 yang lalu Dan pemain 35 tahun ini merupakan produk akademi dari Manchester United Dan sempat lebih dari 10 tahun berseragam Setan Merah Evans mengaku tak menyangka bisa kembali bermain untuk Manchester United lagi Apalagi penampilannya melawan perli adalah laga ke-200 bersama Setan Merah Yang tak percaya bisa melakoni laga ke-200 dengan Manchester United Setelah 8 tahun meninggalkan klub yang bermerkas di Old Trafford tersebut Performa lucu Nicholas Jackson di Chelsea Performa Nicholas Jackson di awal musim bersama Chelsea tambah lucu Bukan jumlah gol yang terus bertambah tetapi malah kartu kuningnya yang terus melajin Benji Jackson kartu kuningnya diperolehnya mencapai angka ke-5 selama berseragam The Blues Jumlah sebanyak itu diperolehnya hanya dalam 7 laga Jackson sudah mendapatkan kartu kuning saat melawan Liverpool West Ham United, Nottingham Forest, Permod dan juga terakhir Aston Villa Dengan koleksi 5 kartu kuning tersebut membuatnya bakal absen otomatis pada pekan ke-7 Liga Premier Inggris Gary Neville kritik Arteta yang terlalu ekspresif di pinggir lapangan Manager Arsenal Michael Arteta begitu ekspresif memberikan instruksi kepada anak kasuannya di pinggir lapangan Yang juga begitu hebat saat merayakan gol dari The Gunners Namun tindakan Arteta ini dikritik oleh legenda Manchester United yang kini menjadi pandit sepak bola Yannick Gary Neville Neville merasa tindakan Arteta ini justru membuat anak kasuannya tak tenang saat bermain Jadun Sancho Uga minta maaf kepada Eric Ten Hag Situasi internal di sekut Manchester United masih belum kondusif Hingga kini masih terjadi perang dingin antara manajer Eric Ten Hag dan penyerang sayap Yanni Jadun Sancho Kini jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa situasi antara Sancho dan tim pelatihan Manchester United masih sangat tegang Belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua belah pihak Satu-satunya perdamaian bisa tercapai adalah jika Sancho bersedia meminta maaf secara pribadi kepada Eric Ten Hag Serta kepada semua staf pelatih dan seluruh anggota dari Manchester United Wataru Endo tak jadi starter reguler di Liverpool gara-gara terlalu sopan Bos Liverpool Yannick Jarkeng Klopp mengisyaratkan bahwa Wataru Endo tak jadi starter secara reguler Lantaran ke Yamain yang kini terlalu sopan Ia harus terbiasa dengan hal-hal disini Wataru adalah pria yang super, sangat tenang dan juga sangat sopan Dan itu mungkin merugikannya dalam dua minggu pertama Terang Klopp kepada laman resmi Liverpool Wataru Endo memang masih belum bisa menjadi starter secara reguler Namun Jarkeng Klopp menegaskan bahwa Endo tetap punya peran penting di sekuat Liverpool Rafael Liao tegaskan setia dengan AC Milan Rafael Liao jadi andalan AC Milan dalam beberapa musim terakhir Ia total telah mengemaskan 46 gol dan 38 asis Untuk AC Milan saja bergabung dari Lille pada tahun 2019 yang lalu Performa piknya ini membuat Liao sempat dikatkan dengan sejumlah klub Namun pria asal Portugal ini memilih setia bersama Rossoneri Liao juga baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan Ia diketahui masih terkat kontrak hingga tahun 2028 Arsenal tertarik dengan potensi amankan Calvin Phillips Kabar menarik datang dari Arsenal yang kabarnya tertarik Mengamankan pemain Manchester United Gianni Calvin Phillips Kabar ini sendiri dilaporkan oleh VHS Dalam laporan tersebut diketahui apabila Arsenal ingin memperkuat lini tengah mereka Dan Michael Arteta selaku manajer rupanya Ingin mengget Calvin Phillips untuk bisa memperkuat lini tengah milik The Gunners Salah satu alasan mengapa Arsenal juga ingin bisa mendatangkan Phillips Selain yang ingin memperkuat lini tengah mereka karena ada potensi Thomas Partey dan juga Elneny Akan pergi dari skuad mereka pada tahun mendatang RB Leipzig ingin berpanjang masa pemain zaman pemain muda milik PSG RB Leipzig nampaknya puas dengan performa dari Sophie Simon bersama klub Mereka dikabarkan siap memperpanjang masa tinggal pemain asal Belanda itu di Jerman Saat ini ia masih bersatu sebagai pemain pinjaman dari PSG Sophie Simon yang saat ini berusia 20 tahun Memberikan penampilan imfresif bersama The Rotten Bullen Jebulan akademik dari La Masya itu sudah membukukan 3 gol Dan 4 asis dari 5 lagia yang dihelat di bawah asuhan Marco Rosi Dan Oplak kembali masuk ke radar Manchester United VAS melaporkan bahwa ketertarikan Manchester United terhadap Oplak kini belum surun Mereka dikabarkan masih ingin bisa memboyong sang keeper dari Atletico Madrid Menurut laporan tersebut Manchester United ingin bisa mendatangkan Oplak sebagai pengganti dari Andre Onana Onana diketahui baru didatangkan Manchester United dari Inter pada musim panas kemarin Namun sejauh ini performa keeper tim Mas Cameroon itu masih jauh dari kata memuaskan Itulah mengapa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti dari sang keeper Dan Oplak dinilai bakal menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka Liverpool masih coba bacak Bruno Guimaraes dari Newcastle Dilansir oleh Fabrizio Romano Liverpool nampaknya memedam hasrat mendalam untuk bisa mendatangkan jasa Bruno Guimaraes Mereka dilaporkan akan kembali untuk bisa mencoba membajak sang gelandang dari Newcastle United Klub sangat mendambakan jasa sang gelandang Ia menilai pemain asal Brazil tersebut bakal membuat lini tengah Liverpool menjadi semakin kokoh Alhasil mumpung belum disahkannya perpanjangan kontrak dari sang pemain Liverpool akan mencoba untuk mati-matian meyakinkan Guimaraes Agar tidak menekan kontrak itu dan pindah menuju Liverpool Here we go, Real Madrid tunjuk Sabi Alonso untuk gantikan Carlo Ancelotti Menurut kabar dari spot gida, Real Madrid sudah menyiapkan pengganti pelatih mereka Yanni Carlo Ancelotti untuk musim depan Los Blancos dilaporkan sepaket datangkan mantan pemain mereka Yanni Sabi Alonso untuk menjadi jurutatik yang baru Dia akan mengisi posisi yang bakal ditinggalkan oleh Ancelotti per Mei 2024 mendatang Dan nanti Ancelotti bakal menangani tim nasa Brazil mulai Juni tahun depan Di Real Madrid, Alonso bukanlah wajah yang asing Selain pernah menjadi gelandang andalan bagi Los Blancos Alonso juga sempat menjadi pelatih muda Real Madrid pada tahun 2018 Resmi Uzbekistan jadi lawan Indonesia di 16 besar ASEAN Games 2022 Lawan tim nasa Indonesia di U24 pada babak 16 besar ASEAN Games akhirnya diketahui Tim masukan dari Indra Safri tersebut akan berhadapan dengan Uzbekistan Tim Indonesia memang telah dipastikan lolos ke fase gugur Meski hanya menempati peringkat ketiga dari grup F Garuda muda hanya mengemaskan 3 poin dan berada di bawah Korea Utara dan juga Kyrgyzstan Duel Uzbekistan kontra Indonesia akan berlangsung pada hari Kamis 28 September mendatang Terima kasih telah menonton